ini kegiatan sehari aku ini udah pagi aku tadi baru belanja keluar ya ya nanti aku mau pergi sama teman-teman aku jalan-jalan pokoknya kalian ikutin keseruannya ya ibu aku mici terus aku ngasih kalau mau tidur tuh keluarin mobil oke aku mau keluarin mobilnya ada di sana guys jadi aku keluarin mobil sekarang aku mau cuci mobil karena aku nanti mau pergi bersama teman-teman aku kalian bisa lihat sendiri itu mobilnya tuh jorok banget kalian bisa lihat mobilnya jorok jorok sih jadi aku mau cuci dulu sebelum aku bawa jalan-jalan oke aku mau panas sih dulu kok malah muter-muter ya jadi aku manasin mobil dulu inilah kegiatan aku kalau setiap pagi guys aku manasin mobil dan orang Iwan Rian itu belum bangun ya guys tidak udah pakekan mobil saatnya aku mau cuci mobilnya guys aku pake keran itu aja biasanya kembangannya pake atal kalau aku pake iman aja keran terusnya nah guys ini aku juga udah mulai nyuci mobilnya ya guys nah kayak gini lah kegiatan aku guys kalau aku lagi kumat rajinnya aku nyuci mobil guys kadang rumah aku pun aku cuci ada-ada ayam tetangga yang lewat aku mandiin kalau saking rajinnya tuh aku tuh kayak gitu guys bisa kalian lihat sendiri ya ya kalau nggak bersih aku menemukan namanya juga cewek nyuci nah ini aku mulai sabun-sabun mobilnya guys parah ini jadi mobilnya udah siap aku cuci guys ya agak lumayan lah ya agak lumayan bersih gitu ya walaupun nggak bersih-bersih banget gitu namanya juga cewek yang menyuci ya kan guys nggak sebersih cowok kalau ngapain mobil kurang mengerti ya penting apa aja bersih udah ala guys jadi kami mau jalan-jalan ke arah ujung batu ya nah pastinya kalau kalian tahu rokan hulu yang tinggal di rokan hulu ujung batu kalian tahu ya kami mau kemana? kalian penasaran kan kami mau kemana? kameramu di luar dulu jangan lupa jangan lupa like komen dan subscribe pokoknya ikutin keseruan kami tapi maaf ya guys aku nggak video dari awal kami gitu kan cuman aku video di udah pertengahan jalan aja lah ya kan tapi sampai pulang pokoknya kalian stay tuh terus nah jadi ini perjalanan kami guys aku tadi pertamanya aku yang bawa mobilnya karena kawan aku mabuk gitu kan terus dia aku suruh bawa mobilnya kalian ada yang sama nggak sih? kalau dibawa mobil dia tuh muntah gitu kan udah nggak sih ya kawan aku tuh kayak gitu lah guys jadi dia yang bawa udah nggak muntah jadinya jadi ini udah teper ya udah separuh perjalanan udah teper terus ini juga ibu-ibu apa ya pejabat nah kalau kalian pengen kenal-kenal sama orang itu nanti kalian komen di bawah aja aku list IG orang ini disini ya oke yang di depan kalian pengen tau yang di depan ini tadi mabuk ya guys ini udah tidur nenek neni kan nah terus gantian dia bawa mobil tadi aku bawa mobil karena dia mabuk jadi yaudin ya kan ini kernet ini maunya kita taruhkan di luar ya kan enak kali dia kernet di luar ya oke kita turunkan nanti ya dan terus ini guys kami nanti akan unboxing ini ya guys ada nasi jadi kami tadi tuh kami udah beli dari luar ya lihat nih guys sebanyak ini loh bontotnya bontotnya untuk kami makan disana kayak nanti kamu piknik ya kayak nanti kamu piknik nanti kita sampai sana kita unboxing ya guys ya itu ya guys ya itu ya guys pokoknya kalian ikutin kami taruh ya guys jadi kami mau lewat ini mas terim banget jalannya liat tuh bisa-bisah salin kayak gitu nah ini kan baru masuk genga ya guys ini kayak pelan ya karena mobilnya itu kayak mobil-mobilan ini pemandangannya kayaknya tuh oh ladang-ladang ya tempatnya bisa ini ya udah guys pokoknya kalian stay tune terus ya nanti aku akan list disini dimana tuh bahaya itu gak diminta lagi kan pak oke guys jadi ini kami langsung beli kartisnya disini tuh ya kami udah mau sampai tempat wisatanya nah tuh kartisnya oh sekarang udah pake palang nih kartisnya kartanya kartanya apa nih kicis apa sih kartis masuk kartis wisata kartis lensa anak-anak 10 ribu oh anak-anak cuma 5 ribu doang ya ya maunya tadi abis kita bilang anak-anak gak sih kok aku beli lipstick orang gak percaya kok anak-anak sudah hahaha ini mamaku tadi aku gitu gancing gitu oh nih kayak tepanya kayak tuh kayak kolom jayadi ya kolom pancingan gitu tapi kita gak gak boleh apa ya gak boleh semuanya 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 kak ini bu apa tetep kita review aja nanti oke guys tempatnya tuh nanjak-nanjak gitu loh bisa ini masuk ini bisa itu kak dilarang membawa makanan minuman dari lu dari lu ini arturjunya arturjunnya apa ah arturjun mentoha nih hahaha nih guys menanjak ya kami kayak mas kacamata mana nah jadi kami udah sampai ke tempatnya nih ya guys jadi ee kalian kalo mau kesini bisa kesini tempatnya ini namanya apa ya tunggu ya aku lupa hahaha nah jadi tempatnya kayak gini guys nih oke guys jadi kami baru sampai ya lihat nih guys ini 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 dikasihkan siapa woi di payah-payah kita duduk duduk di situ loh tidak apa-apanya itu kesana kita di sini loh nggak kita makan dulu baru kita kesana iya disananya iya disananya iya ini samanya kayak di ladang-ladang ya di rumah sudah bisa tidak perlu jauh-jauh sudah hahaha ini sepi ya guys nanti kita review tempatnya kayak gimana ini kami pindah tempat ya guys soalnya tempatnya tadi nanja gitu ini anjir ya udah kita minta aja nomor teleponnya hahaha tika yang apa ini kan oke kita review dulu apa aja yang kita bawa tapi makan Cikato kami karena bawa ini jadi nggak bisa kalau ini nggak kebuka sampai tempatnya udah nggak apa-apanya itu dia pun gabutnya itu nengokin kita lagi-lagi lagi-lagi cantik ya kan mana nih polong tanda-tandaannya ya udah sama aja imitasi pokoknya nah ini yang masih ada isinya cuma lauknya tuh disini kok anak-anak lauknya tuh disini loh sayang ini tuh aku udah terongnya udah terongnya oke guys kita unboxing iya kan 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 oke guys kami panik guys kita tengok ya abang-abang itu nah tuh jadi guys kami disini panik guys karena kan disitu dilarang tidak boleh membawa makanan dari luar gitu jadi kan makan disini Kami kira yang abang-abang disana Atau ibu-ibu yang disana Itu kayak mau datengi kami Kayak gimana gitu kan Jadi kami disini tuh panik, takut gitu Makan disini Dan ternyata dugaan kami tuh salah Ternyata orang itu Memang nengokin arah kesini Tapi kayak bodo amat gitu Gak apa-apa makannya Makan disitu gak apa-apa Di sawit-sawit ini ternyata boleh Cuman kami disini udah sangat panik banget gitu kan Itu kami kira Bapak-bapak yang arah kesini tuh Kami kira akan mendatangi kami Eh ternyata bukan gitu Kami tuh kayak udah takut gitu guys Karena kan disitu ada peringatannya Tidak boleh bawa makanan dari luar Kayak gitu Jadi disini kami kompromi Gimana nih, gimana nih Kita diapain gak, diapain gak Kayak gitu Dan ternyata gak apa-apa gitu kan Nah yang pengen tau ini tempatnya dimana Ini tempatnya di Selanca ya guys Dileksinya kami makan guys Makannya dilaksan diam-diam guys Karena kata-kata gak boleh bawa makanan Kami udah masuk nih Nanti kalian kayak kami Terlantar Kami dandanya tuh kayak artis Supaya disini kayak baru pulang dari ladang Jadi kami udah mau masuk ya guys Tempatnya kayak gini guys Iya kan siapa yang bisa dayung Oh naik sampan Oh ada ikan-ikan Kalo gak pake aku kamera belakang aja ya guys Nah jadi nih ya Tempatnya tuh kayak gini guys Tuh Masih banget Untuk foto Terus saat boleh naik kapal Minta kalian mau foto prawedding Bisa juga disini Oke kita jelajahi dulu Emang mandinya tuh dimana Ini air ikan loh gak sih Jadi disini tuh bisa mandi-mandi ya Enggak hanyut kan Enggak Jadi mau mandi-mandi disini tuh gak hanyut Paling tenggelam Tuh doang Sifong Kalian kalo tanya Kenapa sih Kenapa sih Aku mau ngebobok keaman kecil Karena ini Vlognya Tentang aku Dan temen-temen aku Oh di atas ada karaoke Itu karaoke Kibun apa karaoke Ini ya Nah ini ya Dari deket Iya yuk kita foto-foto Iya saya mau foto-foto dulu Iya dari deket Nih Ini ya guys Sekang fotografer Dan dipotong Stap ada nih lebih deket Siring Haruskan kita Tunggu tayi Jadi ini air terjunya ya guys Kami gak mendekati air terjun Jadi ini kan mau naik dulu Oh ada tangganya lagi Ini tempatnya kayak Kayak di Padang ya Oh disini ada yang bebas sampah Wah kayak gini dia Nanti juga ya Pak Nanti lagi disini Dari pada kita keamanan Itu cuma padik-padik Oh Oke guys Kayak kita di puncak Gila Oke guys Nah lihat nih teman aku Yang udah nyicipin airnya Tapi ini kayak Apa ya Air terjun buatan Kayak gitu Kalau yang di Batu Gajah Itu kayak bener-bener Real air terjun gitu Kalau kalian orang pasir pengharian Tau Batu Gajah Pasti tau lah ya Nah tapi tempatnya Kalau untuk tempat wisata Untuk Sama keluarga gitu Gitu kan Ini cocok banget gitu Aku recommended banget Dan ini airnya juga Tidak bahaya gitu Eh ada monyet Ada buruk Oke guys Jadi kami mau pulang guys Kami kayaknya udah puas Menikmatiin ini ya guys Eh kita salah jalan Mana sih orang ini Jadi guys Ini kami perjalanan pulang ya guys Ini gantian aku yang nyetir Mobilnya lagi Dan ini teman-teman aku guys Nih yang satu malu-malu Ya kan Apa yang dimalukannya Nah ini perjalanannya Mau ke tempat wisata selanjutnya Tadi ya Tepatnya tuh di ujung batu Nah bagi kalian yang orang rohul Pasti kalian tau ya kan Dan disini tuh jalannya tuh Bagus banget Walaupun tanjakan Turunan Belokan gitu Nah tapi tuh jalannya tuh bagus Jalannya mulus Tidak berlubang-lubang Dan pemandangannya tuh Juga bagus guys Bisa kalian liat sendiri Walaupun Dia tuh sawit-sawitan Tapi tuh bagus gitu Pemandangannya Karena bukit-bukit gitu kan Dan ditambah lagi Jalannya juga bagus gitu Beda banget Kalau mau ke rumah aku Itu jalannya Aduh Bisa kalian tanya deh Hancur banget Banyak lubang-lubangnya Kayak gitu Tapi ini masuk ke dalam itu Malah bagus gitu Jadi kayak Enak aja gitu Suasananya juga enak Sejuk juga guys Nah pokoknya kalian ikutin terus ya Keseruan kami Kami mau buat tiktok dulu ya guys Iya guys Kalian ikutin Selamat menikmati dulu Sampai jumpa Sampai jumpa